Eh kau ini bangsat-bangsat yang selalu berkedok agama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Elbar Channel dimana pun berada Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali Bersama saya Elbar ya Mudah-mudahan anda bisa nanti asal sehat walafiyah Diberikan kekuatan oleh Allah SWT Diberikan kemudahan rizki dan keluarganya sehat semua Keluarganya harmonis insyaallah Amin ya Rabbul Alamin Pada malam hari ini kita akan mereaksi satu video Masih berkaitan dengan Gus Arya yang saat-saatin lagi viral-viralnya Statementnya terkait dengan dimana Allahmu itu menjadi trending topic Dan beliau adalah seorang Gus Seorang ustad muda Kalau Gus itu kan ustad muda gitu ya Nah saya sebenarnya pernah membaca dan juga pernah bertanya sama orang-orang atau teman-teman saya yang berasal dari Jawa ya Sebenarnya Gus itu apa sih bedanya dengan ustad atau kiai begitu Nah Gus itu sebenarnya adalah sebutan bagi para guru muda di Jawa itu Guru-guru ngaji itu disebut Gus ya Para pencerama ustad-ustad muda itu disebut Gus begitu Nah barangkali itulah apa namanya ini Gus Arya ini disebut Gus karena mungkin dia jago Jago bercerama bisa jadi ya Tapi kan bercerama itu juga harus ada ilmunya yang diceramakan itu apa gitu Dan sepengetahuan saya dari hasil diskusi dengan banyak orang dari teman-teman disana dari Jawa Bahwa memang Gus itu adalah orang-orang yang dia paham terhadap agama Islam Dia tahu tentang dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Rasul S.A.W Kemudian dia sampaikan kepada banyak orang Termasuk para guru ngaji yang memang mengajarkan Al-Quran Itu juga disebut Gus karena memang dia mengajarkan kitab Allah Nah kita akan coba dengarkan ini Apa namanya Gus Arya membaca hadith ya Kemudian seperti apa nanti silahkan Anda menilai begitu Layakkah beliau memang disebut sebagai Gus atau tidak begitu ya Baik tidak berpanjang kalam kita buka videonya teman-teman sekalian Silahkan dilihat Diriwatkan dari sahabat Ali bin Abi Talib Beliau berkata Sesungguhnya kalian bertanya kepada aku tentang seseorang yang mengatakan kepada orang lain Wahai orang kafir Wahai orang fasik Atau wahai keledai Tidak ada hukuman had dari syariat untuk perbuatan itu Yang ada hanyalah hukuman tajshir dari penguasa Maka janganlah diulangi mengucapkannya lagi Pertama ketika dia membaca Radiyallahu'an Radiyallahu'an Dari situ kita sudah bisa lihat kualitasnya Begitu ya Kemudian pada saat membaca Tadhir Tadhir Artinya Barangkali beliau bukan orang yang Mohon maaf ya Pandai membaca huruf Arab Beliau bukan orang yang pasti membaca huruf Arab Tapi dia jago berbicara Ya barangkali kalau sudah jago berbicara disana sudah dianggap Gus Wallahu'alam Saya juga tidak tahu Baik kita lanjutkan Terus dari Syait bin Al-Mushab Rahimatumullah Mengatakan Janganlah engkau berkata kepada teman Apa tadi Rahimatumullah Rahimatumullah Ya Astagfirullah Ya ini kan Apa namanya Apa ya Ini kan sangat-sangat gamlang Sangat-sangat jelas sebenarnya Kalau membaca Apa Ya kalimat-kalimat kayak begini ya Mestinya sih gak ada Gak ada kesalahan baca Apalagi ini melihat Begitu kan Ya melihat gitu kan Apalagi ini melihat Tapi Rahimatumullah Saja dibaca Rahimatumullah Begitu ya Artinya Ya saya tidak bisa menjelaskan beliau itu Apa namanya Seperti apa Tapi yang jelas Anda barangkali bisa menilai ya Kualitas beliau itu seperti ini Begitu Ya Jadi Ya ya begitulah Susah ya Susah membahasakannya Ya takut-takut salah nanti ya Bukan bermaksud sombong sama sekali Bukan bermaksud sombong Tapi dari awal dia baca tadi Ini kan baca hadis Ini kan Baca hadis Tapi beliau tidak sama sekali membaca matan hadisnya Yang dibaca hanya Artinya saja Dan artinya juga Apa namanya Membaca artinya saja seperti itu ya Baik kita lanjutkan Wahai keledai Wahai anjing Atau wahai babi Karena kelak di hari kiamat Engkau akan ditanya Apakah engkau melihat Aku diciptakan sebagai anjing Keledai Atau babi Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaiban Dalam Al-Musanaf Itu kan Al-Musanaf Sebenarnya bacanya itu Al-Musanaf Musanaf Ya Musanaf Ya Ini dibaca Al-Musanaf Ini dibaca loh Bukan dihafal ini Dibaca Tapi itu saja masih Salah Ini orang-orang Kita lanjut ya Dalam kitab Muqtasar Al-Khalil Siapa saja yang berkata Kepada seorang Wahai anak dari Wanita Fasik Atau wahai anak dari Wanita Fajir Pejina Maka dia berhak mendapatkan Hukuman Dan siapa saja yang berkata Kepada seseorang Wahai keledai Atau wahai anak keledai Maka dia berhak Mendapatkan hukuman Kemudian dikutip Perkataan Ibnu Shalmun Ya Jadi Sekali lagi Susah kita Apa namanya Menilai Kalau misalkan Kualitasnya Seperti ini ya Setau saya Yang namanya Ustadz Namanya Gus Itu memang Harus memiliki Kualitas bacaan Standar minimal Minimal Dia bisa membaca Yang Yang seperti ini Barangkali itu Teman-teman sekalian Terkait dengan Video reaksi kita Pada malam hari ini Silahkan Teman-teman Yang menilai Beliau Begitu Beliau adalah Seorang Ustadz Seorang Gus Yang Terkenal sekarang Sangat viral Begitu Apa namanya Apa ya Menjadi Kelompok Yang menentang Katanya Gitu Apa Orang-orang Radikal Bahas Saja Begitu ya Pemahaman Pemahaman Radikal Saya juga Enggak paham Pemahaman radikal Itu kayak gimana Apakah orang Yang rajin sholat Berjamaah Itu namanya Radikal Apakah orang Yang tidak kuno Namanya radikal Kan itu Cuman khilafia Doang Perbedaan pendapat Saja Apakah orang Yang tidak Tahlilan Namanya radikal Cuman berbeda Doang Berbeda Pemahaman Jadi Jadi Apa Setelahnya Ya Enggak jelas Definisi radikal Itu seperti apa Apa yang Tidak mengucapkan Selamat NTAL N-A-T-A-L Itu misalnya Juga radikal Kan itu Perbedaan pendapat Saja Dan sah-sah Saja Orang berpendapat Demikian Apalagi Di negara Demokrasi Dan dia juga Mengatakan Negara demokrasi Orang berpendapat Gitu ya Baik Itu teman-teman Sekalian Mudah-mudahan Berbunfaat Bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa